Halo Sob, selamat datang di channel Genius. Oke, di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara hapus file sampah tersembunyi di HP Realme. Nah, buat kalian pengguna HP Realme dan kalian mengalami memori penyimpanan hampir penuh, padahal aplikasi yang terinstall tidak terlalu banyak, dan kalian sudah menghapus beberapa foto serta video yang sudah tidak penting lagi. Akan tetapi memori kalian masih saja terasa penuh. Bisa dipastikan itu karena banyaknya file sampah yang sudah menupuk di HP kalian, Sob. Dan apabila file sampah ini nggak pernah kalian hapus, maka akan menyebabkan memori penyimpanan di HP kalian menjadi penuh, serta kinerja HP menjadi menurun. Nah, dengan menghapus file sampah tersembunyi, akan melegakan memori internal di HP kalian. Oke, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Sob, lalu aktifkan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update info terbaru seputar Android dari channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Let's get started. Oke, untuk menghapus file sampah tersembunyi di HP Realme, langsung saja kita buka pengelola file. Nah, di sini untuk memori penyimpanan internal di HP aku sudah terpakai sekitar 29,1 GB. Dan untuk sisa memori penyimpanannya sekitar 2,92 GB. Nanti kita akan bandingkan setelah kita menghapus file sampahnya Sob. Baiklah, untuk cara menghapus file sampah tersembunyi, langkah yang pertama, kalian tap di bagian penyimpanan ponsel. Setelah itu, kalian tap titik 2 yang ada di pojok kanan atas. Tap pengaturan. Lalu kalian aktifkan tampilkan file tersembunyi. Kalau sudah, tap kembali. Maka di sini akan muncul folder sampah yang tersembunyi. Dan apabila kalian tap foldernya, maka isinya adalah file-file sampah yang ada di HP kalian Sob. Nah, di sini kalian tinggal hapus saja semua folder sampahnya. Kalian hapus. Selanjutnya, kalian tap di bagian folder ColorOS. Kemudian kalian tap folder TempStore. Maka di sini terdapat beberapa folder sampah yang tersembunyi. Dan apabila kalian tap foldernya, di sini isinya adalah file-file sampah dari aplikasi TempStore kalian Sob. Oke, langsung saja kita hapus semua folder sampahnya. Kalau sudah, tap kembali. Kalian scroll ke bawah. Setelah itu, kalian tap di bagian folder Telegram. Lalu kalian tap Telegram Video. Nah, maka di sini akan muncul video-video yang sudah kalian tonton melalui Telegram. Jadi, jika kalian sering menonton video melalui Telegram, maka videonya akan menumpuk di folder ini Sob. Dan video ini tidak akan muncul di galeri HP kalian. Oke, di sini kalian bisa menghapus semua videonya. Kalau sudah, tap kembali. Kemudian kalian tap di bagian Telegram Image. Maka di sini akan muncul file sampah gambar dari Telegram kalian. Nah, di sini kalian bisa hapus semua gambarnya. Kalau sudah, tap kembali. Tap kembali. Berikutnya, kalian tap di bagian folder WhatsApp. Nah, maka di sini juga terdapat folder sampah yang ada di aplikasi WhatsApp kalian. Dan apabila kalian tap foldernya, maka isinya adalah file-file sampah yang sudah tidak penting lagi Sob. Oke, langsung saja kalian hapus semua folder sampahnya. Setelah itu, kalian tap folder media. Nah, di sini juga terdapat folder sampah. Oke, langsung saja kita hapus folder sampahnya. Kalau sudah, lalu kalian tap di bagian WhatsApp Image. Kemudian di sini kalian bisa menghapus gambar atau foto yang sudah tidak penting lagi, yang dikirim oleh teman kalian. Kalian bisa hapus semua fotonya. Kalau sudah, tap kembali. Setelah itu, kalian tap di bagian WhatsApp Sticker. Maka di sini akan muncul stiker yang sudah dikirim oleh teman kalian. Di sini kalian bisa hapus semua stikernya. Kalau sudah, tap kembali. Tap kembali. Tap kembali. Lalu untuk file sampah yang ini bisa kalian hapus. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kalian bisa cek satu per satu folder yang ada di HP kalian. Dan apabila muncul folder sampah, kalian bisa langsung menghapusnya, Sob. Oke, jika kalian sudah menghapus semua folder sampahnya. Kalian tap kembali. Nah, bisa kalian lihat, di sini untuk sisa penyimpanan di HP aku menjadi 4,47 GB. Itu artinya kita sudah membersihkan file sampah sekitar 1,5 GB. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya, kalian tap di bagian penyimpanan telpon. Lalu, kalian tap di bagian aplikasi. Selanjutnya, di sini kalian tinggal hapus data chest yang ada di aplikasi kalian. Kalian tinggal tap satu per satu aplikasinya. Setelah itu, kalian tap hapus data chest untuk menghapus data chestnya. Nah, dengan menghapus data chest ini, kalian nggak perlu khawatir akan kehilangan data-data penting yang ada di aplikasi kalian, Sob. Karena data chest ini adalah file sampah yang dihasilkan dari aplikasi tersebut. Dan apabila data chest ini nggak pernah kalian hapus, maka file sampahnya akan semakin menumpuk, yang menyebabkan memori penuh, serta HP menjadi lemot banget. Kalian tinggal tap satu per satu aplikasinya. Lalu, kalian hapus semua data chestnya, Sob. Oke, jika semua data chestnya sudah kalian hapus, kalian tap kembali. Tap kembali. Nah, bisa kalian lihat? Maka sekarang untuk sisa memori penyimpanan internal di HP aku menjadi 5,59 GB. Itu artinya kita sudah membersihkan file sampah tersembunyi sekitar 2,6 GB. Dan dengan cara ini, kalian nggak perlu khawatir akan kehilangan data-data penting yang ada di HP kalian, Sob. Oke, itulah tadi cara menghapus file sampah tersembunyi di HP realme. Yang menyebabkan memori penuh, dan HP menjadi lemot banget. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial. Terima kasih.